Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini spesial buat saya karena ke depan saya ingin buat vlog seri Tentang pengalaman saya mengikuti PPG atau Pendidikan Profesi Guru Mudah-mudahan saya gak salah ya nyebut singkatannya Jadi Alhamdulillah saya ini diterima atau dipanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan PPG dalam jabatan itu artinya kita yang sudah jadi guru Kemudian mengikuti UKG, lolos dan kemudian dipanggil untuk mengikuti PPG Dan sebenarnya secara urutan saya itu mengikuti UKG sejak 2019 ya Sudah lulus, kemudian beberapa kali ada panggilan tetapi saya tidak lolos administrasi Karena waktu itu ada kendala belum jelas statusnya, status pegawainya Kemudian yang kedua belum memiliki NUPTK Jadi memang untuk dapat dipanggil PPG itu ada beberapa proses ya Pertama kita lulus UKG Kemudian memiliki status kepegawaian dan memiliki NUPTK Jadi syarat-syarat itu harus dilalui dulu supaya kita dapat panggilan PPG Walaupun sebenarnya ada juga teman saya yang kemarin Istilahnya belum mendapatkan status pegawai tetapi mendapatkan panggilan PPG Karena Alhamdulillah ternyata walaupun belum mendapatkan SK Tetapi mendapatkan tanda tangan dari Dinas Pendidikan Jadi rekomendasinya ternyata diterima dan Alhamdulillah kemarin kepanggil Untuk saya ini baru bisa berangkat PPG ya 2023 ini Jadi kalau dihitung saya lulus 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 tahun Dan itu penampian yang sebenarnya ya mau dibilang lama ya cepat Alhamdulillah Mau dibilang cepat ya lama Jadi kalau ditunggu ya kerasa banget 4 tahun itu Tapi kalau kita sambil terus meraksanakan aktivitas ngajar dan sebagainya Maka 4 tahun itu juga tidak terlalu lama Nah untuk teman-teman yang belum terpanggil PPG Infonya dalam waktu dekat ini akan ada panggilan Yang penting teman-teman sinkronkan data di Dapodik dengan SIMPKB Status kepegawaian, NUPTK, mengajar minimal 2 tahun dan seterusnya Maka ada kemungkinan untuk panggilan PPG dalam jabatan Nah ini hari kedua Harusnya sudah kuliah mulai jam 8 pagi tadi Infonya murai kemarin sudah kuliah ya hari ini Ketika orientasi Tetapi ternyata hari ini belum dapat panggilan Nah ini saya mau kasih tau kalian bagaimana dalemannya SIMPKB Dan mau memperkenalkan namanya LMS LMS itu Learning Management System Jadi pembelajarannya tahun ini masih online Mengikuti tahun kemarin Corona ya Jadi sekarang masih online pakai LMS Jadi kuliahnya online Tidak perlu datang ke kampus Kita cukup online duduk standby di depan laptop Berwifi begitu ya Kemudian kita mengikuti tugas-tugasnya juga sudah disiapkan disitu Jadi apa yang kita baca Apa yang kita kerjakan Apa yang kita upload Apa yang kita ikuti Zoom dan sebagainya Sudah terekam dengan baik di LMS itu Nah jadi penampilannya seperti ini Nah ini Ini SIMPKB-nya ya Kemudian di dalamnya ada LMS seperti ini Nah ini kalau di klik Kemudian ada tulisan seperti ini Nah E-Learning pendidikan profesi guru dalam jabatan Dan ini masih belum tersedia ya Jadi ada tulisan belum tersedia Nanti kalau sudah tersedia Kita sudah mulai bisa belajar online Mungkin lewat Zoom, Google Meet dan seterusnya Pengumpulan tugas juga lewat LMS E-Learning pendidikan profesi guru dalam jabatan Ini masih belum ada ya Diklat tidak tersedia Nah selain lewat LMS Kita juga terkoneksi dengan peserta Peserta PPG yang lain itu di grup Jadi ada grup telegram Nah saya mengucapkan Terima kasih teman-teman nonton Ikuti aja yang ingin tahu infonya tentang PPG Ikuti aja vlog ini Nanti akan saya coba update Mudah-mudahan sempat Karena katanya tugasnya banyak banget Dan yang paling penting Support terus channel ini ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton